kembali lagi bersama saya awliya kharun kelah pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang metode rekursi atau recursion method nah apa metode rekursi itu metode rekursi metode rekursi adalah metode di mana prosesnya itu adalah memanggil sebuah fungsi di dalam fungsi dirinya sendiri yang memiliki atau yang bertujuan untuk meminimalkan ukuran atau dimensi suatu data hingga batas minimumnya atau kita sebut dengan base condition atau kondisi dasarnya nah metode ini disebut dengan recursive method atau recursive function atau fungsi recursive bisa di cek untuk penyelesaian lebih lanjut ada link berikut sumber yang saya baca ya Nah metode metode recursion ini atau metode recursive ini mirip seperti metode pengulangan atau metode iteration atau iteratif atau iterasi ya untuk pengulangan pada pada umumnya ya kita mengulang sebuah block code untuk mengulang program yang sama berkali-kali hingga batas minimum yang ditentukan mungkin perbedaan antara metode recursive function dengan iteration akan saya jelaskan di akhir video ini kita lanjut bagaimana sih eh bentuk umum dari rekursi ini atau metode rekursi ini secara algoritma atau besedocode nya secara umum metode rekursi ini memiliki bentuk seperti ini ya bentuk algoritmanya atau besedocode nya seperti yang saya jelaskan tadi metode rekursi ini adalah metode dimana fungsi yang kita buat itu dipanggil di dalam fungsi itu sendiri jadi fungsi tersebut dipanggil dalam fungsi itu sendiri seperti ini misalnya kita memiliki sebuah misalnya kita memiliki suatu fungsi ABC ya Nah fungsi ini terdapat di dalam program program yang dibuat fungsinya ini ya fungsi ABC ini juga dipanggil di dalam program fungsi tersebut jadi fungsinya itu memanggil diri dia sendiri dengan input data yang lebih sedikit dari input data awal ukuran dimensi data nya berkurang satu dari ukuran data awal ya secara globalnya seperti itu atau secara umumnya seperti itu nah ketika base condition nya ini terpenuhi ya jika kondisi kondisi dasar ini terpenuhi maka akan dilakukan proses perhitungan atau apapun itu yang terletak di dalam baris ini ya nah jika base condition tidak terpenuhi maka dia akan memanggil fungsi itunya sendiri akan memanggil fungsi dirinya dirinya sendiri untuk meredius atau mengurangi dimensi ukuran data yang dimasukkan hingga menemukan kondisi dasarnya Oke ilustrasi sederhana seperti berikut misalnya kita mau mengkumpulkan atau mengambil setiap lingkaran biru ini yang masing-masing ada di ruangan ya di mana ruangannya itu kita memiliki 4 ruangan 1234 ya Nah untuk mengambil atau menyimpan lingkaran-lingkaran ini ya kita harus menemukan dulu base condition nya kondisi dasarnya nah dalam ilustrasi ini kondisi dasarnya itu adalah box nah kita harus mencari dulu box nya itu ada di mana dengan kata lain box ini adalah base condition nya atau kondisi dasar tanpa menemukan box kita tidak bisa mengumpulkan setiap lingkaran yang ada di dalam ruangan-ruangan tersebut pertama kita lihat di sini kita identifikasi ruang keempat ini apakah ini room 1 dimana room ini adalah room 4 tentunya ini bukan room 1 ya tentunya bukan maka nilai ruangannya itu dikurangi dengan 1 maka akan berlanjut ke ruangan ketiga room 3 apakah ini ruangan 1 tentu tidak ya maka akan dikurangi lagi dengan 1 kemudian ke ruangan selanjutnya yaitu room 2 nah ditanya kembali apakah ini room 1 tidak maka akan langsung dikurangi dan kurang 1 dimana n yang terakhir ini adalah 2 ya dikurangi 1 hingga pada akhirnya menemukan room 1 tanya apakah ini room 1 ya yes maka kita menemukan sebuah base conditionnya yaitu kita menemukan kotaknya untuk kita kumpulkan setiap lingkaran-lingkaran yang ada di ruangan-ruangan tersebut akannya kita sudah mendapatkan base conditionnya ya kita sudah mendapatkan base condition atau kondisi dasarnya maka kita tinggal meng-collect atau menyimpan mengambil lingkaran-lingkaran di setiap ruangan ya kita collect pertama untuk lingkaran yang ketiga ya karena itu paling terakhir kita ambil masukin ke dalam box ya kemudian kita ambil lagi untuk lingkaran berikutnya karena inilah lingkaran yang terakhir ya hingga lingkaran terakhir dari dua lingkaran kita masukkan ke dalam box kita collect kemudian kita collect untuk lingkaran yang terakhir hanya satu lingkaran tersisa ini adalah lingkaran yang terakhir dan diurutan terakhir yaitu satu ya kita collect dan pada akhirnya kita mendapatkan semua lingkaran yang dimasukkan ke dalam box kurang lebih seperti itu ilustrasinya mungkin ini sedikit axtrak atau sedikit susah untuk dibayangkan atau diimajinasi jika dipahami secara perlahan-lahan mungkin akan lebih baik untuk memahaminya Oke kita lihat contoh ya misalnya disini kita contoh memiliki sebuah data misalkan sebuah data itu terisi data 3 2 dan 5 ya kita menggunakan data sedikit dulu nah kita ingin menjumlahkan data tersebut berapa sih totalnya nah secara matematika sederhana ya total dari data tersebut adalah 10 ya simpel 3 tambah 2 5 5 tambah 5 adalah 10 ya itu matematika biasa nah lalu bagaimana kita membuat perhitungan untuk menghitung jumlah data tersebut menggunakan metode rekursi atau recursion method contoh misalnya dalam kasus ini saya membuat rekursi ini dengan nama sum data atau bebas mau apa saja terserah sum data atau itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya bagaimana algoritma penjumlahan menggunakan function rekursif ini gitu main programnya adalah sebagai berikut kita mulai dari main program terlebih dahulu ya pertama kita siapkan dulu data-datanya ya yaitu 3 2 5 kemudian kita identifikasi banyak datanya berapa kemudian kita hitung atau kita jalankan kita panggil metode rekursifnya untuk menjumlahkan data-data tersebut ya menggunakan atau memanggil fungsi yang telah kita buat dengan kata lain adalah fungsi sum data atau apapun itu namanya bisa disesuaikan tidak kita harus sum data namanya nah lalu di bagian fungsi rekursifnya untuk penjumlahan yang dilakukan adalah kita atur dulu nama fungsinya apa ya di sini kita menggunakan sum data atau apapun itu ya namanya kemudian kita tentukan input variabelnya apa yaitu berupa data dan berupa banyaknya data itu berapa number of datanya berapa n ya nah kemudian jika number of datanya itu sama dengan satu maka total penjumlahannya maka total penjumlahannya adalah datanya itu sendiri ini merupakan base conditionnya atau kondisi dasarnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya nah jika poin dua ini tidak terpenuhi maka akan dilakukan proses selanjutnya untuk mereduce dimensi atau ukuran data yang di input dari awal dimana di poin ketiga ini adalah penjumlahan antara data yang terakhir ya data yang paling akhir data yang paling akhir dijumlahkan dengan hasil dari fungsi rekursif yang dipanggil si fungsi rekursifnya itu dipanggil lagi tuh dipanggil lagi di dalam fungsi tersebut nah proses pemanggilan ini akan mengurangi banyaknya data atau dimensi data dalam hal ini adalah n ya akan berkurang satu data yang awalnya tadi ada tiga data nah sekarang menjadi dua data kemudian sampai ketemu dengan kondisi pada poin dua nah coba kita lihat proses lebih dalamnya lagi seperti apa misalkan di dalam tabel ini ya kita lihat ya data awalnya itu adalah tiga dua dan lima ya ini adalah full data data awal sekali dimana tiga itu adalah data pertama ya dua itu adalah data kedua di kelima itu adalah data ketiga ya Nah kita tanya apakah n-nya itu sama dengan satu ya kita mulai dengan n-nya tiga ya kenapa dengan n-nya tiga karena banyak datanya di sini adalah tiga ya di sini adalah tiga 123 oke tadi tanya apakah n-nya itu sama dengan satu tentu tidak n-nya sama dengan tiga ya nah karena n-nya sama dengan tiga maka data ke n-nya itu berapa lima ke n itu n-nya sama dengan tiga ya data ke n-nya itu berapa lima ya 123 n-nya tiga lima maka akan lima nah kemudian akan dipanggil lagi nih si fungsi sum data atau fungsi rekursifnya ya data n-1 nah data awalnya ini ya data awalnya ini tapi banyak datanya itu dikurangin satu maka data terakhirnya itu dikurangin nah dihilangkan jadi akan bersisa tiga dan dua ya banyak datanya adalah dua oke nah kemudian ditanya lagi nih apakah n-nya sama dengan satu tentu tidak karena n-nya sama dengan dua ya nah data ke n-nya berapa alias data keduanya berapa adalah dua ya disimpan di sini dua oke kemudian karena belum sampai base kondisional sebenarnya nih belum ditemukan base kondisional maka ditanya lagi deh dijalankan lagi fungsi rekursifnya sum data dalam kurung datanya dia sekarang itu berapa yaitu banyak tiga dan dua ya sebanyak dua data akan tetapi ini dikurangin satu maka hanya akan mendapatkan satu data yaitu tiga nah ditanya nih apakah n sama dengan satu ya n sama dengan satu artinya ini adalah base conditionnya oke base conditionnya adalah tiga nah lalu setiap data ke n-nya ini dijumlahkan oke dijumlahkan sehingga mendapatkan total sama dengan sepuluh oke mungkin ini sedikit membingungkan ya mungkin di di simak perlahan-lahan baca referensi lain juga boleh pelan-pelan pelan-pelan tapi pasti nah metode rekursion ini seperti yang saya katakan tadi ya mirip seperti metode iteration atau iterasi atau pengulangan pada prinsipnya adalah metode pulangan pengulangan secara sederhana bisa kita gunakan dengan metode pengulangan menggunakan metode fungsi iteratif biasa seperti yang sudah saya jelaskan pada video metode array dan looping ya bisa disimak atau bisa dilihat videonya di playlist saya ya nah ini secara sederhana metode untuk penjumlahan adalah seperti ini melalui proses fungsi apa melalui metode looping biasa sederhana dimana kita ini soal kan terlebih dahulu nah totalnya berapa yaitu semenangan nol ya kita looping dari i sama dengan satu sampai batas datanya berapa yaitu misalnya dari satu sampai tiga maka disini akan dijumlahkan sebanyak dua kali proses jadi baris kode ini akan di pulang sebanyak tiga kali sampai batas data yang kita gunakan itu berapa lalu apa sih perbedaan antara rekursi dengan iterasi ini ya disini saya kutip dari kicks4kicks.org ya rekursi itu secara definisi dia memanggil diri dia sendiri fungsinya dia memanggil diri dia sendiri jadi dia memanggil diri dia sendiri di dalam fungsi tersebut nah sedangkan kalau iterasi itu adalah dia hanya meluping baris perhitungan yang kita buat di dalam statement looping itu nah aplikasinya ada seperti yang saya jelaskan tadi rekursion ini atau rekursi ini digunakan di dalam function loops ini bisa kita buat di dalam loops loops biasa atau di dalam main program biasa atau bisa kita buat di dalam fungsi atau menjadikan dia fungsi itu terserah itu menurut saya ya nah kemudian termination yaitu kapan dia berhenti rekursi itu berhenti ketika menemukan kondisi dasarnya itu apa jika belum menemukan kondisi dasarnya maka dia akan berlanjut mencari kondisi dasarnya itu dengan mengkurangi banyak datanya itu setiap prosesnya dikurangin 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 hingga menemukan base conditionnya itu berapa sedangkan kalau iterasi itu berhenti ketika sudah mencapai nilai maksimum dari data yang kita punya nah penggunaannya itu ketika program yang kita mau buat itu mau yang lebih sedikit baris-barisnya kamu yang perlu panjang baris-barisnya sedangkan kalau iterasi itu bisa disesuaikan ya bisa disesuaikan banyak barisnya itu tergantung kasus dan algoritma apa yang kita gunakan nah ini code size-nya ini ya kurang lebih seperti penggunaannya tadi ya semakin besar eh semakin sedikit barisnya itu mungkin code size-nya itu harus lebih kecil begitu tidak sebaliknya dengan operasi ya kemudian nah time complexity-nya ini memang rekursi ini cukup tinggi ya dibanding dengan iterasi yang kreatif lebih rendah eh relatif lebih rendah akan tetapi metode rekursi dan metode iterasi ini akan berguna pada tempatnya ya kalau saya pribadi melihat bahwa metode rekursi ini akan berguna atau akan bermanfaat pada program-program yang kompleks ya sedangkan metode iterasi ini cukup digunakan pada program-program yang sederhana oke nah kedepan metode rekursi ini akan saya pakai untuk menerangkan atau membuat program inverse matrix atau pembagai matrix di video selanjutnya lalu bagaimana implementasi metode rekursi ini di dalam program portrans95 nah ini merupakan program portrans95 untuk menggunakan metode rekursif penjumlahan sebuah data ya terlebih dahulu saya membuat sebuah file yang berisikan data-data seperti yang saya jelaskan sebelumnya yaitu datanya memiliki angka 325 ya awal sekali kita harus mendefinisikan semua variable yang kita gunakan oke setelah kita kita definisikan semuanya ini maka kita membaca file untuk menghitung berapa banyak baris data yang kita gunakan secara otomatis ya karena ini datanya sedikit jadi bisa kita hitung banyak datanya nah ketika data yang banyak tidak mungkin kita hitung secara manual ya maka disini saya buat baris kode untuk menghitung banyak baris dari satu data yang kita masukkan secara otomatis ya nah setelah kita membaca data untuk dan menghitung banyaknya baris dari data tersebut kita alokasi data tersebut dimensinya ya untuk dibaca datanya kemudian kita tampilkan datanya di terminal kemudian kita tampilkan banyak datanya berapa di terminal juga ya nah disini adalah proses perhitungan penjumlahan menggunakan metode rekursif kita panggil disini saya fungsinya reksum ya berbeda dengan yang di slide tadi saya pakai sum data tapi itu bisa diabaikan karena nama fungsi bisa berbeda-beda secara bebas mau apa saja nah disini proses pemanggilan penjumlahan dengan menggunakan metode rekursif kemudian kita tampilkan hasil penjumlahannya kemudian kita di allocate ya untuk menonaktifkan alokasi data yang kita gunakan nah ini hanya CPU time ini hanya menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk memprosesing atau memproses program ini oke nah saya ingin menekankan di baris ke-32 ini ya reksum fungsi reksum untuk memanggil fungsi rekursif penjumlahannya gimana fungsinya disini ini saya membuat sebuah fungsi rekursif dengan nama reksum ya reksum dengan input data input variablenya adalah berupa data sebanyaknya data berapa n ya gimana hasil dari fungsi ini akan disimpan di dalam variablen total ya nah kemudian kita deklarasikan variablenya kita gunakan ya kemudian nah disini nih untuk kita tentukan terlebih dahulu base kondisinya base kondisinya adalah n sama dengan 1 oke jika n sama dengan 1 maka totalnya itu adalah data itu sendiri data ke n ya data ke n itu sendiri oke nah jika base kondisinya tidak terpotongi maka akan dilakukan ini total sama dengan data ke n ditambah reksum data koma n kurang 1 nah reksum ini ya fungsi reksum ini berada di dalam fungsi reksum itu sendiri jadi dia memanggil diri dia sendiri ya dengan catatan banyak dimensi atau sebanyak catanya itu berkurang satu atau berkurang beberapa dalam hal ini adalah kurangi saat berkurang satu data ya hingga menemukan base kondisinya itu sama dengan satu coba kita jalankan maka akan memperoleh data ya hasil seperti ini ya data 325 banyaknya data n datanya itu adalah 3 totalnya ini adalah 10 ya time processing nya adalah 0,0007 930 seperti oke nah Coba kita bandingkan dengan metode iteratif biasa ya sini saya telah membuat metode iteratif biasa ya code main programnya sama cuman fungsi 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 apa namanya fungsi iterasinya yang berbeda disini saya hapus dulu recursive nya hanya fungsi biasa tidak perlu pakai fungsi eh tidak perlu pakai recursive Oke kita jalankan program iteratif di sini ya sama saja hasilnya ya sama saja hasilnya yaitu 10 namun disini time processing yang berbeda dimana time processing proses menggunakan iteratif summation atau iteratif method lebih lebih cepat dibanding dengan recursive method untuk khusus kasus penyumbahan ini yaitu time processing dengan menggunakan metode iteratif adalah 0,0003300 detik waktunya lebih cepat dibanding dengan metode recursive khusus untuk penyumbahan ini hasilnya akan lebih terlihat perbedaannya ketika kita menempatkan metode-metode ini pada kasus-kasus yang sesuai seperti yang saya katakan tadi jika saya katakan tadi jika kasus algoritmanya itu kompleks atau susah atau sulit maka metode recursive akan lebih berguna disitu dibanding dengan proses iterasi metode iterasi digunakan pada kasus-kasus atau pada algoritma yang lebih sederhana oke program-program ini akan saya cantumkan di deskripsi jika ada pertanyaan silahkan berkomentar di bawah selamat belajar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati